Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger Sudah masuk di awal Mei Yang pastinya sudah ada event terbaru lagi Meskipun sudah dari beberapa hari yang lalu ya Jadi disini kita akan coba gacha pastinya ya Sudah outs up juga Nah ini event package-nya lumayan-lumayan ini ya DL-nya kalian bisa lihat tuh Ada Tarno, ada Baseball Sully disitu ya Terus ada si Diathermoon Dan juga ada Sully Snow Atau yang Air Ambus ya disitu ya Ada Mei Limited Gear Selection juga Itu untuk dari gear-gearnya, gear Natal ya Kalian bisa lihat Ranger Enhancement Terus juga ada Mei Limited Random Gear Ini kalau nggak salah Moon Gazing sama yang New Year Terus ada Potential juga disini ya Oke, token Ranger Pack-nya ada 3 Leonard disini Terus 120 Day Login Event ini sudah Nah ini dia ya, outs up-nya untuk 2 Ranger terbaru Dan saya kira di bulan ini akan ada gear yang seperti croc lalu ya Croc King Sword Tapi ya nantilah kita lihat siapa tahu mungkin di pertengahan ya Tapi kayaknya dari awal harusnya sudah muncul ya Oke, waktunya kita ke gacha dulu disini Jadi event gacha-nya ada yang Mas Ketir-Mas Ketir ini Ini 3 Mas Ketir ya Nah ini Mas Ketir Brown, Mas Ketir James dan juga Mas Ketir Si Moon disini ya Oke, untuk dari gear-nya ada gear bintang 8 Leonard yang Kalaupun ini kalian lewat untuk dari bannernya Di banner-banner yang akan datang pun masih akan tetap ada Ini untuk dari gear-gear Leonard yang bintang 8 disini ya Oke, ini kita ke Rangers-nya dulu Ada 3 Mas Ketir disini ya Ini kita lihat, ini ada Mas Ketir Brown Ini yang paling bagus menurut saya Elemennya dia Dark untuk dari tipe Ranger dia Agility Untuk min cost 1370 Attack HP Defense bisa dilihat sendiri Attack Speed Diavast, Movement Speed Diavast juga All for One and One for All Dimana disini nambahin skill use rate 30% Dan skill hit rate itu nambah 30% Dua-duanya selama 10 detik Ada Onward juga Dimana disini cancel enemy invincibility skill Nullify debuff cancelling skill 7 detik Dan juga ada enemy skill resistant kurang 60% selama 7 detik Sama attack dikali 3600% area damage Katanya sih bisa alternatif kalau misalkan kalian tidak punya RB ya Tapi tetap aja kayaknya menurut saya masih bagusan RB Ya sudah, kita lihat lagi disini Last attack untuk dari ability-nya Terus ada Training Troubler dan ability bintang 9 Kayaknya yang bagus ini Spawn Clone ya Kalau tidak salah ya Coba kita lihat dulu Ya bener Kalau saya sih lebih milih Spawn Clone ya Detailnya bisa dilihat sendiri Range-nya sih dekat ya 240 untuk tipe agility ya Coba mungkin 340 atau ya 300 lah ya Mungkin akan lebih oke Mungkin OP banget ya Kalau misalkan dia jaraknya jauh juga ya Oke Yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri Skill use rate 1 30% Dan skill cooldown 1 12 detik Ini masih normal ranger Jadi belum ada skill use rate 2-nya Dan skill cooldown 2-nya ya Oke untuk regen time 18 detik Dengan min cost 1370 Untuk yang normal ranger Ini ke gems Sekarangnya masketeer gems Ini yang ultra Tipe intelligence Element fire Attack speed dia normal Movement speed dia slow Ini ada elegant swordmanship Dia attack dikali 3000% area damage Enemy hit rate itu kurang 30% selama 7 detik Sama enemy skill hit rate kurang 30% Selama 7 detik ya Tidak ada cancel enemy invincibility skill Oke Divine swift sword Dimana disini Cancel HP regen Attack per secondnya dikali 500% area damage Dan juga max enemy skill unusable Semuanya ini selama 6 detik ya Lagi-lagi tidak ada Invis ya Cancel invis ya Ability guardian angel Ada persistent juga Ability bintang 9 Ya spawn-pun lah paling bagus lah ya Oke detailnya bisa dilihat sendiri Range-nya ya ini 310 ya Yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri ya Skill userat 1 dan 2 sama 30% Skill cooldownnya Yang 1 dan 2 juga sama ya 12 detik Min costnya 1710 Dengan regen time 9 detik Oke yang terakhir disini ada Huge masketeer moon Element fire Dengan tipenya dia strength Min cost 1430 Attack speed dia normal Movement speed dia fast Body drop disini Stun enemy 5 detik Enemy attack itu kurang 30% Selama 5 detik Sama chance wood elemental enemy To none Selama 5 detik Terus attack dikali 3000% area damage Dan ada gun show Remove allies debuff Terus ini ada HP Plus 300% Selama 7 detik Ability guardian angel juga Sama persistent juga Sama juga Pastinya ini yang bagus ya Spawn clone menurut saya ya Oke yang lainnya bisa dilihat sendiri Untuk dari range-nya dia Mana nih range-nya tadi 50 oke Jarak dekat sekali Ya cocok Kalau untuk tipe strength ya Untuk dari use rate 1 dan 2 Itu sama 30% Tapi cooldown 1 dan 2 Itu berbeda 7 detik yang cooldown pertama Cooldown kedua 12 detik ya Oke ini dia Regen time nya 9 detik Dengan min cost 1430 Oke sudah ada rate up nya Disini masketeer brown Dan juga masketeer gems Langsung saja kita lihat disini ya Nah ini short man Masketeer gems 0,22% Sedangkan disini untuk masketeer gemsnya sendiri Yang masih normal ranger 1,50% Dan masketeer brown juga sama 1,50% ya Saya disini punya 287 gacha tiket Yang mungkin Ya maksimal saya coba Habiskan 200 saja ya Kalau misalkan belum dapat ya Yaudah kita akan coba Gas saja disini Tanpa skip-skip Dan lain-lainnya Yuk kita gacha Di odds up nya Masketeer brown Dan juga Masketeer gems Disini ya Oke ini Yang pertama dapat Chess knight sally Oke kita lanjut lagi disini Masih sekitar 282 tiket Tapi mungkin Ya dipaskan nanti Paling di sekitar 87 saja Saya bisa Habiskan ya Biar pas 200 Kalau tidak dapat Kita lihat nih Semoga bisa dapat nih ya Oke elementaris Cooler brown Meskipun memang brown Tapi bukan Masketeer brown ya Dan saya lihat-lihat juga di Top PvP Kayaknya Jarang yang pakai Masketeer brown ya Ada sih beberapa Cuma kayaknya jarang ya Kayaknya masih lebih Milih RB juga Dibandingkan si Masketeer brown ya Jaraknya terlalu dekat sih Kalau menurut saya 240 ya Gampang mati Geninya Kemaria Chimun Lanjut saja lagi Yang pasti ini Tidak akan saya Terlalu kejar Kalau meskipun Ini tidak dapat Lanjut lagi Martial Artis Simon Untuk Gearnya Ya Kalau saya bilang Mending ditabung Kecuali Kalau memang Kalian ada Yang mengincar Salah satu Di antaranya Ini Tapi ditunggu Oats upnya saja Kalau dari saya Siapa tahu Ini yang Aksesoris Aksesoris Kan bagus-bagus Skill resist Event rate Sama min cost Kalau misalkan Kalian ada yang Pengen diantara Salah satunya Silahkan Lumayan bagus Untuk aksesorisnya Kalau menurut saya Kalau ini Ya Untuk dari yang Weaponnya Juga ada yang Bagus juga Terutama ya Ini kalau misalkan Leonard Tuff Dumbbell ini Bagus nih Kalau misalkan Buat yang Tipe-tipe Tanker Full tanker Karena HP Untuk dari Stat utamanya Ini saya punya juga Ini untuk si Leonard Mysterious Bomb Yang saya pakai Kan divern yang lalu Oke kita lanjut lagi Gachanya disini Kita lihat Apa Yang bisa saya dapatkan Disini Sudah mengumpulkan Banyak Gacha tiket Apakah Paling tidak bisa Ini dapetin Si Masketeer brownnya Kita lihat nih Apakah bisa mendapatkan Brown skin Leslie Mirip kan dia Tembakan dia Leslie kan Dinoconnya Oke Lanjut lagi Ada event Labirin Lagi Sama Event Apa lagi Event Lari Sepertinya Masih ada Kita lanjut Saja Disini Special Stage Kayaknya Belum ada Misi Atau Belum ada Planet Yang baru Iya Special Stage Belum ada Planet Baru Kayaknya Tadi Saya Udah Mainkan Juga Aduh Penuh Lagi Nanti Belum ada Planet Baru Jadi Kalau Misalkan Ngejar Di Event Lari Agak Susah Tidak Ada Tambahan Dari Feeder Tadi Dapat Bad Brown Dapat Brown Tapi Bukan Brown Yang Diincar Mas Ketir Dari Ketiga Ranger Ini Saya Ulangi Yang Paling Bagus Mas Ketir Brown Kalau Dibandingkan Semuanya Apalagi Dua Ranger Masketeer Gemsnya Ini Sama Masketeer Moon Tidak Ada Cancel Enemy Invincibility Skill Oke Kita Lihat Stinghood Choney Masih Jauh Perjalanan Kita Tapi Kalau Misalkan Tiba-tiba Dapat Yaudah Kita Stop Oke Kastus Sali 217 Kita Lihat Di Pool Selanjutnya Apa Yang Saya Bisa Dapatkan Disini Apakah Bisa What Mage James Ternyata Coba Yang Ini Kita Skip Hime Oke Udah Kita Nonton Saja Berarti Ya Kita Nonton Animasinya Sambil Saya Lihat Cerita-cerita Sedikit Mungkin Hampir Dua Minggu Saya Nggak Upload Pagabon Brown Bukan Brown Yang Di Incar Karena Memang Lagi Sibuk Dan Kemarin Event Yang Lalu Itu Saya Kurang Di Bintang Sembilan Rudeus Sebenarnya Karena Untuk Dari Materialnya Tidak Cukup Jadi Sudahlah Nanti Aja Di Bintang Sembilan Rudeus Isolate Sully Dan Ternyata Kedepannya Ini Masih Banyak Yang Lebih Memakai Rem Dibandingkan Fish Jadi Kalau Untuk Yang Lalu Memang Kalian Tidak Punya Rem Silahkan Pakai Fish Tapi Kalau Misalkan Kalian Punya Dua Dua Ternyata Lebih Better Si Rem Ternyata Ya Cuma Kalau Memang Mengincar Deployment Freeze Ya Pakai Tidak Jadi Tidak Jadi Pas Di 87 Tadi Berarti Kurang Lebih Berapa 105 Gaca Tiket Berhasil Mendapatkan Masketeer Brown Dengan Gaca Tiket Yang Sudah Saya Kumpulkan Mendapatkan Masketeer Brown Oke Ini Dia Brown Kita Oke Kan Dan Ya Mungkin Kita Coba Review Tipis Tipis Dulu Saya Mau Coba Ke Tim Dulu Disini Jangan Lupa Seperti Biasa Di Lock Dulu Terus Ini Kalau kita Level up Bisa Enggak Lagi Tidak Ada Lagi Ini Mungkin Beberapa Ranger Bisa Kita Naikkan Dulu Pakai Ini Yang Bintang 7 Bintang 7 Aja Dulu Sementara Nah Di 104 Dulu Abis Ini Mungkin Mungkin Saya Mau Coba Di PvP Karena Kalau Saya Ke Main Stage Terus Saya Main Stage Pasti Tidak Bisa Nah Karena Harus Di Bebaskan Ruang Dulu Bebaskan Ruang Oke Kita Ke Team 2 Saja Disini Mungkin Kita Ganti Si Aura Saja Disini Kita Ke PvP Kayaknya Masih Ada Sat Oke Ada Dua Disini Kita Ke Friend Battle Ke Teman Yang Mungkin Sudah Lama Sekali Tidak Login Kita Coba Ke Yang Disini Saja Dulu Nah Ini Harusnya Bisa Menang Lawan Yang Ini Kita Friend Battle Dulu Waduh Kembali Lagi Kesitu Mana Yang Tadi Level 81 Nah Ini Level 81 Pakai Team 2 Dulu Oke Kita Lihat Jaraknya Si Mask Ketir Brown Ini Ya Min Posen 868 Wih Keren Itu Buff Tapi Skill 1 Buff Nah Itu Buff Ada Mask Tear Games Dan Mask Tear Moon Nah Itu Dia Brown Leslie Oke Mantap Sekali Keren Animasinya Saya Suka Animasinya Keren Oke Mungkin Itu Dulu Untuk Dari Gacha Dan Review Tipisnya Untuk Mask Ketir Brown Apakah Saya Akan Naikkan Nanti Kita Lihat Saja Dulu Karena Disini Untuk Dari Hyper Leonor Saya Pun Cukup Sebenernya Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Ya Ada 23 Cukup Harusnya Ke Hyper Master Tapi Gak Tau Apakah Dijadikan Bintang 9 Atau Tidak Karena Nanti Kita Pertimbangkan Dulu Apakah Ini Bisa Masuk Di Team Saya Atau Tidak Karena Saya Bingung Juga Ini Mau Digantikan Siapa Mau Ganti Gambler Tapi Nanti Nggak Ada Stun Mau Ganti Ini Tapi Nanti Depannya Malah Jadi Lembek Ya Ya Cobalah Nanti Kita Lihat Dulu Mau Ganti Mikey Juga Ini Mikey Ada Reset Skill Cooldown Juga Sedangkan Ini Kan Nggak Ada Si Masketeer Brown Oke Itu Dulu Mungkin Sementara Terima kasih Banyak Buat Kalian Sudah Menonton Jika Kalian Suka Langsung Saja Ditinggalkan Like Di Subscribe Juga Untuk Video Dan Dan Jangan Lupa Share Keteman Kalian Kalau Disini Saya Sudah Gacha Pake Gacha Tiket Alhamdulillah Berhasil Menggeretakan Si Masketeer Brown Kalau Terima 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 Sampai Jumpa Dadah